selanjutnya kabel netral kita sambungkan ke MCB ya ini adalah kondisi yang salah pada proses penyambungan ya kawan-kawan oke kita masukkan kembali sumber listriknya disini testband sudah menyala dan berikutnya kita on-kan ya MCB yang ada di kwe meter ya kita on-kan MCB berikutnya apakah boman menyala ya kita lihat oke nah jadi disini walaupun penyambungannya salah beban tetap bisa menyala ya kawan-kawan beban bisa beroperasi secara normal tapi disini sebenarnya ada bahaya yang mengancam kita setiap saat ya sekarang kita akan buktikan halo kawan-kawan kembali lagi di channel seru di kreasi channel belajar dan inspirasi ya di video ini kita akan belajar tentang instalasi listriknya ini saya khususkan untuk instalasi listrik rumah tangga yang sederhana ya jadi disini kita akan melihat nanti bagaimana instalasi listrik yang dipasang secara salah ya sambungannya yang fatal sekali akibatnya bahkan bisa sampai pada kematian setelah kwe meter sudah kita keluarkan ya kabel fasa yang berwarna hitam biru mewakili netral dan hijau kuning mewakili grounding ya baik mari kita saksikan bagaimana efek yang ditimbulkan ketika terjadi kesalahan penyambungan pada instalasi listrik oke langsung kita pasang ya pada tahapan pertama ini kita install dalam kondisi yang benar ya disini kabel fasa yang berwarna hitam kita hubungkan ke MCB sebagai pengaman oke seperti ini dan selanjutnya keluaran MCB akan terhubung kepada instalasi listrik ya di ini kita ibaratkan adalah instalasi listrik rumah ya ya selanjutnya kita hubungkan kabel netral dan kabel grounding di kesempatan ini saya menggunakan lasdop ya jadi bagi kawan-kawan yang tidak punya lasdop bisa menggunakan isolasi baik selanjutnya kita hubungkan dengan sumber listrik ya kita lihat disini test pen sudah menyala ya itu menandakan bahwa sudah ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian instalasi ini sementara disini grounding ya kita buat mengambang begini karena ini hanya simulasi kalau kondisi normalnya kita sambung ke tanah baik selanjutnya kita on-kan MCB ya yang ada di Taui Hameter selanjutnya kita on-kan MCB yang disini ya baik kita nyalakan lampu kita lihat ya dalam kondisi seperti ini kita lihat beban menyala selanjutnya disini kita akan off-kan ya MCB yang disini kita off-kan ya seperti ini kita lihat beban sudah mati dan selanjutnya kita lihat di fitting lampu ya jadi misalnya ini kita contohkan kita pada proses penggantian lampu selanjutnya kita lihat di fitting lampu ini tidak ada listrik ya karena MCB sudah kita off-kan ini adalah kondisi yang benar kawan-kawan jadi pada saat MCB kita off-kan maka di fitting lampu atau di beban tidak boleh ada listrik ya begitu juga dengan kondisi di stop kontak ya tidak boleh ada tegangan ya tidak boleh ada sumber listrik oke kita lihat testband tidak menyala itu menandakan bahwa tidak ada listrik di stop kontak ini karena MCB sudah kita off-kan baik sekarang kita akan kondisikan pada posisi penyambungan yang salah disini kita akan sambungkan pasal atau api ya yang berwarna hitam ini kabel hitam saya sambungkan ke netral jaringan ya yang ada di instalasi rumah misalnya selanjutnya kabel netral kita sambungkan ke MCB ya ini adalah kondisi yang salah pada proses penyambungan ya kawan-kawan oke kita masukkan kembali sumber listriknya disini testband sudah menyala dan berikutnya kita on-kan ya MCB yang ada di kwe meter ya kita on-kan MCB berikutnya apakah beban menyala ya kita lihat oke nah jadi disini walaupun penyambungannya salah beban tetap bisa menyala ya kawan-kawan beban bisa beroperasi secara normal tapi disini sebenarnya ada bahaya yang mengancam kita setiap saat ya sekarang kita akan buktikan disini kita off-kan MCB ya oke disini sudah kita off-kan dan selanjutnya kita akan lihat di posisi beban ya ini lampu kita lepas sama seperti tadi hanya saja kita lihat disini pada kondisi MCB kita off-kan tapi disini di fitting lampu masih ada tegangan listrik kita lihat testband menyala walaupun MCB sudah kita off-kan nah jadi disini sangat berbahaya sekali kawan-kawan karena kita berasumsi bahwa MCB sudah dimatikan maka kita berpikiran bahwa tidak ada lagi sumber listriknya padahal listriknya masih menyala seperti itu ya karena disini terjadi kesalahan penyambungan dimana netral masuk ke MCB ya jadi ini fatal sekali kawan-kawan bisa menyebabkan kematian ya kalau seandainya kita tersentuh pada bagian ini bisa fatal sekali akibatnya yang baik akan kita lihat juga di stop kontak disini juga masih menyala ya walaupun MCB sudah kita matikan demikian ya kawan-kawan sangat berbahaya sekali kalau terjadi kesalahan pada proses menyembungan demikian video sederhana ini semoga bisa mencerahkan dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh